coba menjadi ungu nah ini ya yang merah ini jadi ungu nah itu jadi ungu ya kalau yang aslinya seperti yang tampil di TV ini ya merah merah jadi ungu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel makadang arau saya nyolah sejam pembindu my amigos dodos anytime I will make video repair the television in the red color is off jadi pada kesempatan kali ini akan membuat video mendapat serviskan mendapat servisan sebuah televisi yang warna merahnya itu tidak ada di tiap warna merah itu menjadi ungu ya namun ini tampilan ini ya kalau ini tampilan bagus saya gelap nah nah kalau nah kalau ini wajah saya kelihatan ini jelas ya nah ini saya gunakan untuk sebagai lighting ya sebagai lighting wajah saya jadi kendala TV yang saya servis adalah warna biru oke warna hijau oke namun warna merahnya berubah menjadi ungu ya green color oke blue color oke but if the red color is violet or purple jadi bagaimana penanganannya simak di video berikut ini let's go Hai jika disaksikan ya layar TV yang normal ya dia setelah yang dicermin itu adalah warna merahnya berubah menjadi warna ungu jadi kalau untuk warna hijau masih ada warna biru ya masih ada meskipun ada sedikit bergeseran namun yang signifikan adalah warna merah yaitu berubah menjadi ungu diwarna merah menjadi ungu ini saudara-saudara sudah dikuatkan ya sudah disolder ulang tegangan-tegangan pada katoda baik RGB pengukuran juga normal-normal saja sudah dilakukan pengecekan transistor lalu penyolderan di kaki-kaki IC chroma ya tadi di kaki IC kroma yang ini kaki-kakinya sudah disolder dan coba untuk pengetriman ini trimpot-trimpot yang ada di blok RGB namun hasilnya masih nihil terutama pada warna merahnya setiap warna merah itu berubah menjadi ungu nah itu jadi ungu ya kalau yang aslinya seperti yang tampil di TV ini ya ya merah merah jadi ungu oke sahabat sekalian ya mengenai menangani TV yang warnanya hilang merahnya ya kemarin mengupik blok RGB karena ada tegangan di katoda merahnya agak naik sedikit saya coba juga sempat mengganti sempat mengganti ini resistor yang untuk ke jurusan katoda red atau katoda merah ukurannya 1,5 ohm ini ya dari cabutan dengan nilai yang sama hasilnya nihil tidak ada perubahan sempat juga saya ganti transistornya ya transistor C2330 nah disini untuk yang bagian punyanya red sudah saya ganti hasilnya tetap sama sempat saya coba ini sebenarnya nggak nggak ada hubungannya sempat saya coba ganti elko ini ini masih terpasang itu ya elko yang tegangan 8 volt hasilnya tetap nihil maka akhir ceritanya ya ini sebenarnya sudah saya solder solder beberapa ya di area yang dekatnya diuda diuda untuk tegangan 2 volt yang tegangan ini kadang agak naik sedikit untuk area sini sudah saya solder karena tidak ada hasil maka saya saya ambil keputusan untuk semua kaki ya semua kaki dari IC kroma ini ini semuanya saya solder ya semua saya solder di kaki sini juga ke kaki IC ini ya nanti kita lihat dari depan ICnya tipenya berapa ya nah dan sempat setelah disolder ulang itu gambarnya justru hilang atau warna hilang menjadi hitam putih namun itu karena kesalahan teknis sempat ada kaki yang nempel ya di area kaki IC yang ini ada yang nempel sehingga gambar warna hilang semua jadi hitam putih namun setelah diteliti itu ketemu ya dan akhirnya bisa kita saksikan gambarnya sudah bisa normal ya oke sahabat akhirnya warna merahnya mau keluar ini ya merah hijau birunya sudah keluar ya meskipun kalau enggak setajam yang yang TV normal ini nanti mungkin masih perlu itu ya karena ada trimpot atau VR di blok RGB itu kemudian saya putar-putar kesana kemari mungkin warnanya agak mungkin kurang linear tapi untuk warna merahnya ini sudah muncul ya apa saja yang sempat dilakukan saya ceritakan ini ya ini meskipunnya akan kita balik ya akan kita tempatkan ini kan masih posisi seperti ini kita mau melihat posisi dari IC ini IC yang saya solderi ini IC kerumahan ya nah ini IC kroma TDA 8361 ya 8361 itu yang saya solderi ulang di seluruh kakinya tanpa pilih-pilih ya juga pada IC ini saya solderi ulang dan sempat ada yang kaki nempel sehingga hitam putih ya nah itu yang saya solderi ulang dan ini mungkin masih ada kerjaan yaitu untuk mengembalikan ini karena sempat diputar sana-sini gambarnya sekarang sudah keluar warna merahnya namun linieritas warnanya masih kurang ini kita coba di trim-trim lagi dan mungkin merapikan ini komponen yang masih ada di belakangnya ini akan kita rapikan ya itulah perjuangan pengerjaannya seperti itu jadi tidak selamanya kerusakan itu harus mengganti komponen karena ini ternyata senjata pamungkahnya tetap solder ulang ya oke teman-teman ini untuk resistornya yang saya ganti itu akan saya kembalikan ke yang aslinya saja ya kalau transistor biar aja sudah menancep ya untuk yang resistor ini akan saya kembalikan ke yang aslinya nanti setelah ini selesai saya kembalikan ini bisa kita berikan dasarnya tutorial dasarnya meskipun penyelesaian akhirnya adalah solder ulang namun kan ada ilmu yang dasarnya yang nanti coba saya sampaikan lah ini saya harapkan dia biar lebih mudah saya lepas aja untuk yang belum subscribe ya silahkan di subscribe dulu channelnya Maslar Service oke sahabat ini kita akan melakukan pengukuran jadi udah saya rapikan untuk komponennya saya kembalikan ke semula ya itu untuk tampilan TV itu yang ada di cermin itu ya ada di cermin itu merahnya sudah ada ya ya pokoknya itu namun kita berfokus pada pengukuran hanya memberitahukan bahwa TV ini kondisi sudah nyala ya untuk melakukan pengukuran yang pertama-tama ini ya untuk perut hitam perut hitam dari avometer ini ya dari motor tester perut hitam mana kelihatannya kelihatan di kamera ya ini perut hitam ya perut hitam ini kita pasang di ground ground bisa mengambil dari di groundnya tabung ini ada ada rantai ini ya ada bir nah bir ini kita pasang di sini groundnya dengan catatan kabel ground di tabung sudah tersambung ke ke rangkaian RGB ya dengan catatan grownya sudah nyambung di sini ya nah kita akan melakukan pengukuran jadi pertama-tama mudah-mudahan kelihatan ya jadi untuk skala skala kita gunakan 250 volt ini ya dan kita ukur pada kaki 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 kathoda ya kaki kathoda di sini ada ada tulisannya ya ada tulisannya kalau misalnya nggak ada bisa mempelajari di urutan pin CRT ya nah ini yang untuk kathoda blue nah itu di kalau yang ini karena kita menggunakan kaki sepuluh atau yang di sini ada sembilan di kaki nomor delapan di kaki nomor delapan ini adalah kathoda blue kita ukur nah itu ya sekitar seratus lima puluhan nah ada normal kemudian ada kathoda red yang merah ya nah ini juga seratus empat puluh limaan normal kemudian yang kathoda green green nah ini juga ada ya nah itu kathoda green disitu ini kathoda green kathoda blue ini kathoda red ya green nomor dua ya nomor dua lalu nomor empatnya red nomor delapannya blue nah itu ya kalau ya jadi dua empat delapan ini green lalu red blue tegangannya harus seimbang kurang lebih ya 145 100 di bawah 150 ya nah kemudian kita ukur lagi yang ini ya yang di kaki-kakinya transistor coba saya di kaki-kaki transistor ini ya nah ini dari untuk untuk skalanya dirubah ke DC 10 volt nah keukuran DC 10 volt lalu kita ukur di sini ada ada lima yang dari PCB ini yang pertama ini yang pertama adalah ground jadi gak ada tegangannya lalu yang kedua adalah 8 volt ya itu ada tegangan 8 volt nah kemudian yang ini adalah untuk yang pin RGB ini ada 2 volt ya ada 2 volt itu kalau gak jalan 2 volt berarti agak error aku nya ini saya pakai skala 50 aja lah ini yang 8 volt ini yang 2 volt 2 volt 2 volt ini ini pokoknya harus ada yang 2 volt ini dan di kaki-kakinya transistor nah ini di transistor berik R maupun G maupun B red green blue ini harus basis di kaki basis dan emitor ya di basis ada emitor ada kurang lebih 2 volt ya basis emitor kurang lebih 2 volt ya di masing-masing basis emitornya nah itu harus imbang kemudian untuk yang di kaki kolektor atau kaki tengah nah itu nilainya tinggi ya karena hampir sama dengan ini hampir sama dengan di kakinya katoda katoda kaki katoda R G maupun B ini ya skala kembali ke 250 volt ini ada ya 147 ini 145 ya itu banyak harus ada sekitar kurang dari 150 volt kadang juga lebih sedikit itu karena berkaitan dengan warna yang ada di tabung itu ukurannya voltnya bisa berubah-ubah nah jadi itu harus ada kalau tidak ada harus di cek blok mana yang bermasalah bisa jadi juga karena saudaranya yang retak seperti tadi seperti yang saya kerjakan namun pengetahuan dasarnya seperti itu oke itulah penanganan tv yang warna merahnya tidak ada sekarang alhamdulillah sudah normal ya untuk saya tampilkan yang warna merah ya merah sudah ada ya merah sudah terima kasih terima kasih yang menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih